Intro Di zaman now, cinta kepada Tuhan terkadang harus bersaing dengan hal-hal yang duniawi. Meski demikian, ada keinginan dari manusia untuk memiliki keduanya. Tuhan yang hal-hal duniawi, tetapi manusia tidak mungkin untuk mencapai keduanya. Dan manusia harus memilih Tuhan atau hal-hal duniawi. Tentu sebagai orang periman, kita diundang untuk memilih Tuhan dan menempatkan Dia di atas segala kalanya. Walau sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, namun korupsi tetap saja terjadi. Walau sejumlah orang telah dihukum mati karena kasus narkoba, namun bisnis narkoba terus berjalan. Walaupun pemerintah mengusahakan undang-undang anti kekerasan seksual, korban kejahatan seksual terus berjatuhan. Pertanyaannya, mengapa semua itu terjadi? Di Nabi Mika kehidupan bangsa Israel, sesudah pemimpin-pemimpin besarnya, Musa dan Yusua itu semua memperlihatkan betapa mudahnya bangsa itu kembali kepada Dewa Dewi yang diperkenalkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Kesetiaan kepada Allah begitu gampang digerogoti oleh tawaran-tawaran lain yang dirasakan lebih menyenangkan dan menyelamatkan mereka. Dan Allah berkali-kali membangkitkan para hakim di antara mereka. Namun kesetiaan mereka hanya bertahan sebatas hakim, masih berada bersama mereka. Kisah pemuda yang diteritakan dalam Injil itu menceritakan Memperlihatkan jiwa seorang yang sulit mengikuti Yesus karena tidak mampu melepaskan diri dari kelekatan terhadap harta yang dimilikinya. Harta yang digenggam itu harus dirasakan sebagai penggangan yang lebih menjanjikan ketimbang tawaran mengikuti Yesus. Maka demikianlah ketika kekuasaan harta dan kesenangan didanjikan pegangan hidup Sehingga orang tidak mudah berpaling dan mengikuti jalan kebenaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.